Wow, Jeffrey Nicole gabung di PCU Kaget gak sih? Aku enggak sih Jadi gini, sebenarnya aku udah lama memprediksi Kalau Jeffrey Nicole bakalan digabung di PCU Ya bukan cuma aku aja sih Banyak fans dari Bumi Langit Cinematic Universe Yang juga memprediksi Kalau Jeffrey Nicole bakalan gabung ke jagaan sinema Bumi Langit Kenapa? Ya karena Jeffrey Nicole ini cukup aktif di akun sosial medianya Mempromosikan jagaan sinema Bumi Langit termasuk Gundala Dia juga sempat datang ke salah satu event Gundala bersama Jota Slim Lalu Jeffrey Nicole juga sempat rapat Sempat rapat dengan Joko Anwar dan Jota Slim Jadi ya tepakan aku memang kesana sih Oh iya mereka juga bareng sama Fahri Albar Jadi pengumuman soal Jeffrey Nicole gabung di jagaan sinema Bumi Langit ini Keluar dari produsernya Screenplay Production Jadi dia bilang kalau ada porsinya Jeffrey Nicole gabung Hanya saja dia masih menunggu Jeffrey untuk menyelesaikan masalahnya Seperti yang kita tahu kan Jeffrey terjerat sebuah kasus Jadi sebenarnya begini loh Banyak yang menyaksikan Kalau Jeffrey Nicole gabung di jaga sinema Bumi Langit Buat apa mereka pada bilang kayak gitu kan Pada kasian sama dia hanya karena dia ganteng Enggak guys enggak Jeffrey Nicole itu lebih dari segedar ganteng Dia itu aktor yang berbakat Filmnya dia itu banyak banget Dan dia udah membuktikan kalau dia itu bisa acting Dia jago acting Dan kelebihan dia satu lagi Dia juga bisa bela diri Jadi sekarang coba kita lihat lagi Jeffrey Nicole ini adalah aktor muda Berbakat Bisa acting Jago bela diri Ganteng Fansnya banyak Dan film-film yang ada dianya bisa sukses gitu Karena fansnya banyak Nama dia cukup besar Nah ini itu ladang yang cukup menjanjikan Jadi jika dia ditarik ke jaga sinema Bumi Langit Itu selain menaikkan kualitas Juga bisa membuat menarik penonton Fans-fansnya dia Anak-anak muda Generasi remaja Kalau lihat Oh yang main siapa ya Jadi sebenarnya potensi dia ini besar banget Jadi aku enggak heran Kalau dia ditarik ke jaga sinema Bumi Langit Ya potensi dia ini besar banget Lalu Ini udah resmi ya Dia udah dibilang Kalau dia memang ada rencana ditarik ke jaga sinema Bumi Langit Entah dia udah tahan kontrak atau apa Aku enggak tahu Tapi masalahnya siapa Peran apa yang akan dia perankan Tokoh apa yang akan dia perankan gitu kan Waktu aku mendengar si Jeffrey Nicole ini Sudah ditarik oleh jaga sinema Bumi Langit Pikiranku langsung larinya ke Kapten Halilintar Kenapa? Karena Oke tunggu sebentar Tunggu Jadi Kapten Halilintar Di komiknya Di komik klasiknya ya Di komik klasiknya Dia adalah pacar Dari Virgo Ya Kapten Halilintar yang bernama asli Regi Dia ini adalah pacar dari Rini Jadi Rini dan Regi ini Pacaran Tapi mereka Tidak saling mengetahui Kenapa aku berpikir Kapten Halilintar Begini Kapten Halilintar ini adalah Salah satu jagoan yang sangat populer sekali Di jamannya Jadi Tinggal menunggu waktu aja sebenarnya Sampai Kapten Halilintar ini Masuk ke jaga sinema Bumi Langit Iya kan? Lalu Mungkin ada yang berpikir Kapten Halilintar itu rasanya Terlalu Dewasa Untuk diperankan oleh Jeffrey Nicole yang Masih remaja Jadi Begini Aku punya Aku punya pikiran beda Karena si Virgo Di Jagat sinema Bumi Langit Jelas Tidak mengambil versi Virgo Yang ada di Klasik Karena Virgo di Jagat sinema Bumi Langit Diperankan oleh Zara CKT 48 Iya kan? Nah Dari pengambilan Zara CKT 48 Sebagai Virgo aja Kita udah bisa menyangka Kalau Virgo yang ada di Jagat sinema Bumi Langit Jelas mengambil inspirasi Dari komik webtoon Virgo and the Sparklings Keluaran Bumi Langit juga Meskipun Love interest Dari karakter Virgo Di komik Virgo and the Sparklings ini Bukan Kapten Halilintar Tapi Menurutku Hemat cerita lah Langsung gabungin karakter yang Penting aja Kapten Halilintar langsung masukin Kalau Cowok yang ditakuin Terlaksin oleh Virgo di komik Virgo and the Sparklings ini Kan bukan Jagoannya Jadi menurutku Lebih Lebih pas ngikutin versi Komik yang klasiknya aja Langsung Kapten Halilintar Dimasukin Gabung di satu cerita Seperti Godam dan Tira Lebih menghemat cerita Menurutku Juga bikin filmnya Lebih seru Kalau misalnya Ada dua jagoan Di satu film Mereka pacaran Tapi saling gak ngenalin Kalau Oh ini ternyata jagoan yang ini Ini ternyata jagoan yang ini Itu menurutku sih Menarik kan Kalau dibikin film kan Sebentar Aku tau yang kalian mikirin Pasti pada bilang Kok film jagoan Jadi arahnya kecinta-cintaan Gak gini sih Gak guys Sabar Sabar Jadi Komik Virgo and the Sparklings ini Fokusnya Ketiga hal Yang pertama Karir bermusik Dari si Virgo ini Itu satu Yang kedua Ya kisah cinta dia Kisah cinta remaja dia Lalu yang ketiga Ya aksi jagoannya Jadi Aku pribadi sih gak masalah Selama gak terlalu banyak Porsinya Dan gak mengganggu Kisah jagoan dia Buat yang khawatir Oh kok jadi Arahnya kecinta-cintaan sih Aku kurang suka sama film kayak gitu Ini kan hanya sekedar bumbu Namanya juga film jagoan Pasti akan Larinya ke Menghadapi musuh Dan problematika Jagoan yang lainnya kan Hanya saja Menurutku ini akan menjadi Warna tersendiri Karena aku lebih suka Kalau film-film Di jagad sinema Bumi langit ini Punya Ciri khas Masing-masing Gundala itu seperti apa Oh Gundala ini Seperti ini filmnya Blah-blah Lalu siri asih ini Filmnya seperti apa Oh begini Si buta filmnya Seperti apa Oh si buta ini Begini Jadi aku ingin Masing-masing film Dari jagad sinema Bumi langit ini Punya tone sendiri Dan menurutku Tone yang paling bagus Yang paling cocok Dengan karakter Virgo Yang diperankan oleh Zara CKD48 Itu ya Yang sama dengan komiknya Virgo and the Sparklings Urusannya ke Jagoan Musik Dan cinta Tiga elemen itu Itu tebakanku yang pertama Lalu tebakanku yang kedua Selain Kapten Halilintar Menurutku Jeffrey Nicole ini Juga cocok Menjadi Menurutku sih Kalau dari fisik-fisiknya ya Jeffrey Nicole ini Agak cocok Dengan Bocahat Atlantis Alias Stulos Stulos Namanya gak susah Diucapin Jadi Dari fisik-fisiknya Cocok Meskipun Bocahat Atlantis ini Gak setua Jeffrey Nicole Gak sedewasa Jeffrey Nicole Karena bocah kan Masih anak-anak kan Tapi seenggaknya Masih bisa sedikit Bikin Stulos ini Tampil ngeri Daripada dia Anak-anak Terus langsung Jadi main villain kan Meskipun sebenarnya Unik juga ya Tapi Menurutku Meskipun diubah Dia jadi remaja Juga gak Masalah sih Menurutku Gak akan Merubah Apapun Jadi tebakanku itu Pertama Kapten Halilintar Dan yang kedua Si Stulos Tapi aku lebih setuju Ke Kapten Halilintar sih Karena Rasanya jadi Lebih kereket aja Gitu Kalau gabungin Jeffrey Nicole Sama Zara Garis biru Yang sebenarnya Memiliki banyak Pesan moral Di film itu Film ini Cukup menuai Banyak protes Dari orang-orang Yang belum nonton Filmnya Tapi sebenarnya Ini film yang bagus Dan mempunyai Banyak pesan moral Untuk genderasi remaja sih Jadi Di dua aktor ini Jeffrey Nicole Dan Zara Ini masing-masing Udah punya Pengalaman Di film cinta kan Dan fans mereka Juga udah cukup banyak Jadi kalau digabungin Itu menurutku Bakalan klop banget Apalagi di jagad Cinema Bumi Langit Oke Aku kira cukup Sampai disini dulu Kalau kalian suka video ini Jangan lupa Klik like video ini Dan subscribe channel ini ya Jangan lupa Cek video-video kami Yang lainnya ya Sampai jumpa Di video kami Yang selanjutnya Bye-bye